Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo pemirsa PWI Podcast Jember dimanapun anda berada Senang sekali saya hari ini bisa menemui anda kembali Karena hari ini kita cukup istimewa, cukup spesial Kenapa cukup spesial? Karena hari ini kita kedatangan tamu yang juga cukup istimewa dan cukup spesial tentunya Dan beliau mungkin sudah tidak asing lagi Beliau adalah salah satu politisi muda atau bahkan termuda di Jawa Timur Beliau adalah saya kenalkan dulu pemerhati podcast PWI Jember Beliau adalah Presiden Laskar Salawat Nusantara Sekaligus Ketua Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Jawa Timur Plus Bendahara Pengurus Wilayah Ansor, Jawa Timur Beliau adalah Kus Muhammad Fawaid S-E-M-S-J Langsung kita asapa beliau Assalamualaikum Kus Assalamualaikum Mas Wies Sehat Kus Wawid Alhamdulillah sehat Aduhnya dimajar salam Allahumma sallallahu alaihi wa sallam Assalamualaikum Senang sekali hari ini Kus Lama ya Kayaknya enggak ketemu ini Kus Sudah berapa ribu tahun Tapi kalau di lemajanya Kus Wawid ini nampak awet muda Alhamdulillah Kus apa saja aktivitas hari ini Kus Ya tahun-tahun inilah Kus Wawid Ya Alhamdulillah Mas Win kita Tahun-tahun ini tetap kita menjalankan tugas sebagai Wakil rakyat di DPRD Provinsi Jawa Timur Apalagi ketambahan kita dapat amanah sebagai ketua fraksi ya Tentunya Tambah amanah tambah banyak tugas Kemudian kami juga tidak lupa dan seperti kebiasaan bahwa Kami tetap keliling-keliling menyapa emak-emak Untuk mengadakan apel salawat kebangsaan Dan memang kenapa sih kalau emak-emak yang kita sapa Dari awal selalu saya sampaikan Ini tidak hanya terkait politik Tapi kalau kita ingin merubah bangsa Indonesia 10-20 tahun yang akan datang Satu kunci yang paling utama adalah emak-emak Karena emak-emak itu adalah madrosa tulullah Madrosa pertama untuk anak kita Kalau kayak saya, Mas Win mungkin ya Ketemu anak paling sehari berapa sih Sejam kelamaan kan 10 menit Kira-kira berangkat anak masih tidur Pulang anak sudah tidur lagi Pokok jangan boknya anak-anak yang tidur Maka kita sadari bahwa peran emak-emak itu sangat vital Sangat crucial Maka dikatakan bahwa emak itu adalah madrosa tulullah Madrosa pertama untuk anak kita Yang menentukan baik tidaknya anak kita itu yang paling utama adalah emak-emak Maka kami sering menyapa emak-emak Kami memberikan semangat kepada emak-emak Dalam acara apel sholawat kebangsaan Karena kami yakin kalau emak-emak itu senang datang ke majelis talim Senang baca sholawat Ingat kepada baginda nabi Maka ajalan-ajalan baginda nabi pasti akan mereka praktekan Kalau itu terjadi saya yakin anaknya sholah-sholha Kalau anaknya sholah-sholha saya yakin anaknya berkualitas Kalau anaknya berkualitas Indonesia akan jadi negara maju Amin Gus ini ngomong-ngomong mama Gus ya Saya ngeliat Instagramnya Gus Wawaid Kemudian Instagramnya Laskar Sholawat Ini cukup antusias Gus Setiap kali Gus Wawaid datang itu kan heboh begitu Gus Rasanya-rasanya Gus kalau boleh tahu apa sih yang diberikan oleh Gus Wawaid Melalui Laskar Sholawat Apa nama tema atau pemberdayaan apa sih Gus Yang sekiranya mama ini juga bisa bangkit gitu Gus Ya kita tahu lah Gus ya Hari ini mama kan kebanyakan di rumah gitu Gus ya Kebanyakan di rumah Agar tidak nganggur dalam tanda kutip ya Kemudian juga bisa memperdayakan Apa sih Gus program prioritas yang diberikan oleh Gus Wawaid dan Laskar Sholawat Nusantara terutama Gus Ya jadi memang kami sebetulnya biasa-biasa saja ya Cuman mungkin kami datang dengan cinta Nabi cinta ya Nabi mbak-mbak ya Bukan mbak-mbak loh Kenapa saya katakan selalu kita degungkan Dan saya katakan bahwa kita datang dengan cinta Karena itu menjadi sebuah kekuatan bagi kita Bukan cinta pada saya Tapi cinta pada baginda Nabi Muhammad SAW Dan itu yang mungkin barokahnya membuat mama menjadi antusias Karena kita tidak pernah di Laskar Sholawat Ketika kami melaksanakan apel Sholawat itu menjual fawait Menjual figur Siapa sih dan fawait memang tidak layak untuk dijual Apalagi dicintai Kecuali sama mbak-mbak Maka kita selalu sampaikan kepada mama Bahwa yang kita selalu perkenalkan adalah Kecintaan kita kepada baginda Nabi Dan Alhamdulillah antusias mama Karena itu juga luar biasa Nah kemudian kami selalu dengung-dengungkan Bahwa kalau kita melihat permasalahan kemiskinan di Jawa Timur Itu mayoritas ada di pedesaan Dan orang desa itu rata-rata yang bekerja hanya kepala keluarga Atau suami atau laki-lakinya Sedangkan emak-emak rata-rata mereka mungkin tidak bekerja Karena mungkin kesempatan tidak ada Dan mungkin ada beberapa karena kultur Kan ada juga yang kultur yang ya emak-emak itu Sangat, bukan sangat ya Mungkin tidak pas kalau dia bekerja di luar rumah Ada beberapa kultur yang begitu Nah menyadari hal itu Saya sebagai Ketua Fraksi Partai Gerindra Di Provinsi Jawa Timur Kami selalu menyampaikan Termasuk semalam juga saya Tokso juga saya sampaikan bahwa Salah satu potensi bagi daerah Jawa Timur Khususnya di Tapal Kuda, di pedesaan Yaitu banyaknya Majelis Taklim Majelis Taklim itu banyaknya emak-emak Sehingga bagi pemerintah provinsi Kalau mereka ingin memberdayakan emak-emak Tidak perlu mereka susah-susah mendatangkan Karena setiap hari Senin Atau malam Senin Itu adalah hari Jum'at Malam Sabtu Satu dan sebagainya Atau tiap hari kan Ada yang namanya Majelis Taklim, Majelis Solawat, Majelis Zikir Sehingga tinggal mereka kumpul Tinggal pemprov nanti kasih pelatihan Supaya emak-emak ini bisa punya kemampuan Memproduksi barang Memproduksi sesuatu Karyanya Tanpa harus meninggalkan rumahnya Dengan harapan Itu bisa membantu Perekonomian di keluarganya Di desa Terutama di daerah miskin Sehingga Yang menjadi tulang punggung Bukan cuma suami Tapi juga dibantu oleh mama Tapi tentu mama itu tidak bisa dibiarkan begitu saja Mereka harus dilatih Dan di daerah Tapal Kudai ini Majelis Taklim banyak Sehingga itu menjadi sebuah potensi Menurut saya Kedepan pemprov Untuk pemerintah provinsi Atau mungkin pemerintah kabupaten kota Juga bisa menggandeng Majelis Taklim Untuk memberikan pelatihan Bahkan mungkin pengawalan Dan lain sebagainya Karena Kalau kita lihat di Daerah-daerah pedesaan Yang menghasilkan produk pertanian Itu biasanya mereka hanya jual bahan mentah Contoh Di daerah Semboro ya Di sana banyak jeruk Nah kalau hanya dijual jeruknya Mungkin sekilo 4 ribu Paling mahal 7 ribu Tapi kalau mereka dikasih pelatihan Sehingga mereka bisa bikin mungkin Jus jeruk organik Terus bikin jenang jeruk Dan lain sebagainya Kita kawal pelatihannya Kita kawal bagaimana packagingnya Kualitasnya Bahkan mungkin pemasarannya Kita kawal Saya yakin itu bisa menjadi Satu solusi Yang out of the box lah Untuk mengandasi kemiskinan Di Jawa Timur Khususnya di daerah pedesaan Begitu Mas Win Khusus kira-kira problem yang utama Tadi ya disampaikan oleh Khus Bawaid Soal pelatihan Kemudian proses Memang kami lihat Khusus ya Ini yang kita amati Juga salah satunya Ada pemasaran yang gak kesulitan Ada gak Ikhtiar khusus yang dilakukan oleh Laskar Solawat Terutama yang hari ini Apa Di Apa ya Di komandoni oleh Khus Bawaid Untuk kemudian Apa Menjadi saluran Begitu Khusus Menjadi jembatan Bagi produknya Mama Suatu saat Nanti ke dunia Dunia luar ini Khusus Ada gak Rencana begitu Nanti Khusus Jadi memang Kemiskinan di Jawa Timur ini Juga bukan Menjadi tanggung jawab Seorang gubernur semata Atau menjadi tanggung jawab Seorang bupati semata Tapi ini menjadi tanggung jawab Kita bersama Termasuk Di dalam komunitas kami Dalam organisasi kami Kami adalah Laskar Solawat Nusantara Salah satu Fokus Pergerakan kami Kan adalah Mengentasan kemiskinan Dan kami ingin berdakwah Dalam hal Ekonomi Maka di LSN Di Laskar Solawat Itu ada sayap Yang namanya Serikat Pengusaha Laskar Solawat Nusantara Tapi walaupun namanya Pengusaha Jangan dibayangkan Pengusaha yang gede-gede Ya ada pedagang ciloh Ada pedagang kecil-kecil Yang kami bina Kedepannya Mulai hari ini Dan kedepannya Yang kita bina Dan itu juga Akan kita create Dengan aplikasi Dan mungkin itu Menjadi satu solusi Nantinya Untuk mengatasi Masalah pemasaran Tetapi memang Sekali lagi Saya disampaikan Bahwa Ini masalah Bukan cuma Menjadi masalah Gubernur Hanya menjadi masalah Pemerintah Provinsi Tapi juga Masalah kita bersama Pemerintah Kabupaten Kota Juga saya harapkan Juga bisa bersinergi Dengan kita Untuk melihat Peluang yang namanya Madri Staklim Kalau kita nanti Madri Staklim itu Kita sudah Lumayan Tidak harus mengeluarkan Tenaga untuk Mengumpulkan Orang-orang Karena mereka sudah Kumpul Tinggal kita kasih pelatihan Kita kawal Kualitasnya Dan juga kita kawal Pemasarannya Kalau pemerintah Provinsi Dan pemerintah Kabupaten Kota Bisa bersinergi Saya pikir Salah satu masalah Produksi Kualitas Dari produksi Dan sampai ke Pemasarannya Saya pikir juga Akan sedikit teratasi Oke Jadi wajar ya Kalau kemudian kemarin Kita ucapkan Selamat ini Pemirsa Podcast PWI Jember Karena beliau Kuswawaid Baru dapat Penghargaan PWI Jatim Award Kus ya Selamat Kus Saya tadi nyontek Kus Saya cari informasi Dulu tadi Ternyata Benar apa yang sudah Dilakukan oleh Kuswawaid Melalui Laskar Solawat Nusantara Rupanya berbuah manis Kus Apa yang kemudian Keinginan besar Terutama di Pemberdayaan Ekonomi Khususnya Yang hari ini Masih Belum dan Ingin diwujudkan oleh Kuswawaid Melalui Laskar Solawat Nusantara Ya kita tahulah Hari ini kan Laskar Solawat Nusantara Tidak hanya di Jember ya Kita udah Tahu kemarin Berjejaring Bahkan di seluruh 38 Kabupaten Kota Sejawa Timur kan Sudah mulai terbentuk Apa sih Kus Visi besarnya Kuswawaid Sehingga kemudian Ini Semakin besar Dan ya katakanlah Angka pengangguran Juga semakin Terkurangi Begitu Jadi sebetulnya Tujuan utama kita itu Adalah di Laskar Itu adalah Pengendasan Kemiskinan Walaupun kita punya jargon Kocok Lali Mocosolawat Kenapa? Karena Rasulullah ini Salah satu ajaran Yang paling utama Adalah Pengendasan kemiskinan Betul Makanya kenapa kita Bagi jargon Dan anggota kami itu Bukan cuma dari Satu organisasi Kalau yang Umah mayoritas ya Ada dari kawan-kawan Muhammadiyah Ada dari kawan-kawan LDI Bahkan dari Kristen Dan Hindu Juga ada di dalam Laskar Salawat Karena Memang kalau kita Memahami filosofi Dari ajaran Baginda Nabi Maka kita akan Merangkul semuanya Dan salah satu Tujuan utamanya Adalah Pengendasan Kemiskinan Jadi Laskar Salawat Keliling-keliling Dimana-mana Itu salah satu Tujuan utama Adalah Pengendasan kemiskinan Makanya kami Di Laskar itu Salah satu Segmen utama kita Adalah Mak-mak Karena memang Selama ini Peran emak-mak Itu satu Sangat vital Untuk pendidikan Anak Itu paling utama Sehingga 10-20 tahun Yang akan datang Bangsa Indonesia Ini maju atau tidak Itu tergantung Dari mak-mak hari ini Nah kemudian Yang kedua Secara ekonomi Peran mak-mak Belum maksimal Nah maka kita Segmennya paling utama Adalah mak-mak Karena kita ingin Mak-mak ini juga Produktif Tanpa harus Melanggar mungkin Adat istiadat Atau kebiasaan Yang mereka Mungkin agak Sedikit bahasanya Kita mungkin agak Pamali meninggalkan rumahnya Tapi dengan Mungkin kita Kita perhatikan Mama Kita gandeng Pemprov Bahkan mungkin Kedepannya juga Pemerintah Kabupaten Kota Itu juga bisa Mereka tanpa harus Meninggalkan rumahnya Mereka Bisa menghasilkan Sebuah Produk Dan itu bisa Membantu Perekonomian Dari keluarganya Itu tujuan utama Dari Bagus Bagus Bisa Bisa mencari Itu sendiri Tapi alasannya Kedua Itu takut saya Dimarai istri Sama kayaknya Oke Gus Kembali ke Mama Tadi Disinggung Bisa Bahwa Mama Itu adalah Madrasa Madrasa Pertama Tempat Anak Dilahirkan Dididik Begitu Nah hari ini Gus Bawait Kita melihat Bahkan Maret sempat Viral Begitu Bagaimana kemudian Ahlak Seorang Siswa Yang kemarin Viral Di media sosial Yang Ya mohon maaf Ya tidak patut Untuk ditiru Begitu Sampai menendang Seorang nenek Nenek Cukup miris Begitu Kalau kita melihat Itu Nah Gus Bawait Sendiri Sebagai Apa namanya Tokoh Politisi muda Yang juga Sama Seperti saya Dilahirkan Dari Mama Begitu Gus Bagaimana Melihat Fenomena Ini Begitu Ya tentu Itu sebuah Keprihatinan Yang menurut saya Tidak bisa Dientengkan Karena itu Dilakukan oleh Generasi Muda Kita Kalau kita Melihat bahwa Negara-negara Maju Saya selalu Sampaikan Ada Tiga macam Negara Ada negara Miskin Ada negara Sedang berkembang Dan ada negara Maju Indonesia Hari ini Masih Dalam kategori Negara Sedang Kembang Belum negara Maju Nah negara Maju contohnya Mana Jepang Itu negara Maju Nah kalau Kita lihat Contoh Jepang Jepang itu Negara Maju Dan Negara Kaya Negara Maju Negara Kaya Dan saya Lihat saya Pernah Kebetulan Pernah Ke sana Ke Jepang Ke Jepang Jepang kan Baratnya Kelakah Jadi Saya Lihat Di sana Saya Pertama Lihat ada Orang Makan Permen Terus Permennya Dimakan Bungkusnya Ketika Nggak Lihat tempat sampah Mereka Disakui Disakui Terus Kemudian Bagaimana Mereka Ketika Ketemu Orang Mereka Nunduknya Justru Lebih Rendah Dibanding Kita Atau Tamunya Saya Tergelitik Padahal Mereka Ini Karena Memang Mayoritas Bukan Muslim Mereka Tidak Diajarkan Kembersihan Sebagian Daripada Iman Atau Afdulul Ilmu Hal Ilmu Yang Paling Utama Itu Adalah Akhlak Mereka Nggak Diajarkan Begitu Nah Kita Bangsa Indonesia Yang 80% Lebih Adalah Umat Islam Dan Saya Yakin Yang Mengaku Umat Islam Pasti Kepingin Diaku Umat Nabi Muhammad Nah Kita Yang Mayoritas Umat Islam Umat Nabi Muhammad Tapi Kenapa Nggak Bisa Mempraktekan Ajaran Baginda Nabi Di Mana Bangsa Indonesia Bisa ini, maka dari itulah Kenapa kok Laskar Solawat selalu Jargonnya adalah ocok lalim Oco Solawat Kita inginnya bahwa Kita itu mencintai Nabi, bukan cuman ucapan Tetapi juga tindakan Tindakannya bagaimana Baginda Nabi Dawa Ilmu yang paling utama adalah Akhlak, maka Ini jangan cuman jadi jargon saja Tapi betul-betul kita ajarkan Bahkan saya minggu yang kemarin Setelah melihat Kejadian yang viral itu Saya secara resmi Meminta kepada pemerintah Baik pemerintah provinsi Dan kami juga bersurat kepada pemerintah pusat Untuk memperbanyak Pendidikan akhlak Di sekolah-sekolah Kalau di pesantren mah udah tempat Di sekolah-sekolah mungkin Lebih diperbanyak Termasuk pembelajaran Dan pendalaman terkait masalah Pancasila Saya beberapa bulannya lalu Juga nyampaikan di media Bahwa salah satu wujud Dari ajaran Baginda Nabi Kalau orang cinta Baginda Nabi Dia pasti akan Sangat Pancasilais Karena Pancasila itu bagi saya Adalah pemujudan bahwa Itu ajaran Baginda Nabi Maka mungkin selama ini Sekolah-sekolah Atau mungkin tempat belajar yang lain Itu mungkin pelajaran terkait Pancasila Belum maksimal Itu yang saya sebut pelajaran akhlak Kalau orang sangat Pancasila saya yakin Dia akan berakhlak baik Kalau itu berakhlak baik Saya yakin masalah-masalah Seperti yang tadi Mas Win sampaikan Yang kita tahu Lagi viral dimana-mana Itu udah terjadi loh Jadi jangan salah Ini walaupun itu mungkin Terjadi di satu tempat yang jauh ya Dari sini Tapi itu menerupakan tanda besar Pertanda besar Bahwa generasi muda kita Mungkin belum mengenal Pancasila Dengan baik Sehingga alatnya juga Tidak lain juga Padahal bagi saya Kita lihat di negara-negara maju Pelajaran yang paling utama Bagi anak-anak mereka Yang pertama kali adalah Contoh di Jepang Kita lihat bagaimana Mereka diajarkan Terkait budi pekerti Atau bahasa kita kan Ahlak Nah kok kita yang bangsa timur Yang umat nabi Yang selalu diajarkan Afdulul ilmu Ilmul hal Justru Tidak apa-apa Anak Walaupun tidak Ahlaknya mungkin kurang bagus Tapi yang penting Juara IPA Juara matematika Nah Juara matematika Dan itu juga bagus Tetapi juga mungkin Yang paling utama Pembelajaran untuk anak kita Adalah terkait masalah Ahlak Dan kita berharap banyak Kepada Emak-emak yang ngajar itu Karena kalau bapaknya Kayaknya gak sepet Karena berangkat dan pulangnya Anaknya tidur Tapi yang penting Emaknya gak tidur Oke Guus sebetulnya kalau Ini Guus Saya baca di Apa namanya Undang-undang sistem pendidikan nasional kita Sebetulnya kalau ngomong tujuan Pendidikan nasional Di pasal 3 ya Undang-undang nomor 20 tahun 2003 Sebetulnya tujuan pendidikan kita itu Sebetulnya adalah Mencetak manusia yang beriman Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa Berakhlak mulia Sehat Berilmu Cakap Kreatif dan sebagainya Artinya kalau melihat dari tujuan Pendidikan nasional Guus Sebagai mana Apa Tercantum di Undang-undang Sikdik Nah sebetulnya yang Kata kunci itu kan sebetulnya beriman Bertakwa Kemudian berakhlak Nah Apa sih yang Gus Bawai terlihat Ada yang salah enggak nih Di proses pendidikan kita Jadi Jadi saya melihat bahwa Ideologi partai kita Ideologi dari bangsa kita Itu sudah Pancasila Dan Pancasila itu Wujudan dari Secara Saya pribadi ya Itu wujudan dari Ajaran Baginda Nabi Termasuk dalam Undang-undang Sistem pendidikan kita Itu juga merupakan Perwujudan dari Pancasila Cuman Sekali lagi Kalau Ideologi Terus Undang-undang Yang sudah sangat Pancasila Sesuai dengan Ajaran Baginda Nabi Ini sudah bagus Tapi kesadaran kita Belum Ya makanya mungkin Pelaksanaannya pun Tidak sesuai dengan Apa yang Diinginkan Makanya kenapa Kok Laskar Salawat ini Dalam berbagai event Baik itu event Politik Event Ekonomi Sosial Kami selalu jargon kami Hanya Ojo Lali Mojo Salawat Itu bukan Politisasi Solawat Tapi itu bagian dari Kami ingin mengingatkan Kepada sosok Baginda Nabi Saya yakin Kalau orang itu Ingat kepada sosok Baginda Nabi Dia akan sangat Pancasila Kalau dia sangat Pancasila Dia pasti Anak-anaknya Sangat berahlak Maka hari ini Kesadaran Kesadaran itulah Yang paling penting Kita Apa namanya Kita dengung-dengungkan Termasuk Kenapa Saya Beberapa Waktu yang lalu Menyampaikan Pendidikan Akhlak Itu harus diperbanyak Lagi di sekolah Nah ikhtiarnya Gimana Gus Nanti Gus Untuk pendidikan Akhlak Apakah Misalkan ada Semacam Peraturan daerah Yang khusus Misalkan Yang khususnya Jawa Timur Kita gak usah Ngomong Kau buat yang lain Di Jawa Timur Misal Ada gak Ikhtiar Didorong oleh Kesuawahit Sebagai ketua Fraksi Gerindra Misalnya Ada pendidikan Wajib Selama berapa jam Untuk pendidikan Akhlak Bentuknya Kan bisa Macem-macem Misalkan Ngaji Pendalaman Pancasila Ada gak Upaya Kesana Jadi kemarin Kita juga Fraksi Gerindra Ini sudah Ikut serta Dalam Undang-undang Eh bukan Undang-undang Perda Terkait Perda Pesantren Yang pertama kali Di Indonesia Mungkin Tahun berikutnya 2023 Kita juga Akan mengusulkan Terkait masalah Perda pendidikan Akhlak Nah Pendidikan Akhlak itu Sekali lagi Bukan cuman Hal yang berkaitan Agama Jadi ketika Kita ngomong Fraksi Gerindra itu Mendesa Supaya ada Pelajaran Akhlak Yang lebih banyak Di sekolah Sekolah Itu tidak hanya Berkaitan dengan Pendidikan Agama Karena pendidikan Akhlak Itu Termasuk Pendidikan Pendalaman Terkait Pancasila Itu bagi kami Juga Pendidikan Akhlak Sekali lagi Saya statement Disini bahwa Semakin Orang Pancasilais Anak Anak kita Paham Pancasila Saya Yakin Anak Kita Pasti Berahlak Justru Kalau kita Tidak Pancasilais Maka Anak Kita Mudah Kesusupan Banyak Baik Itu ideologi Yang berentangan Dengan Pancasila Atau Tindakan Tindakan Yang hari ini Bisa Dilihat Mungkin Digaget Mereka Dengan Gampangnya Mereka Bisa Akses Termasuk Yang Seorang Anak Nendang Nenek Itu kan Mungkin Dianggap Itu Sebuah Lelucon Atau Mungkin Trend Ngetrend Atau Buat Konten Itu Karena Mungkin Anak Anak Kita Tidak Faham Secara Betul Pancasila Dan Mungkin Karena Itu Tidak Diajarkan Di Sekolah Dengan Baik Mungkin Akhlaknya Kurang Baik Apalagi Setemari Ini Sudah Sangat Bagus Dengan Kurikulum Merdeka Artinya Sekolah Sekolah Diberikan Keluasaan Terkait Masalah Pembelajaran Yang ada Di Masing-masing Sekolah Masing-masing Tingkatan Artinya Kenapa kok Fraksi Gerindra Dengungan Itu Oke Kita bisa Juga Perjuangan Berda Tapi Yang paling Utama Ini harus Menjadi Kesadaran Kita Bersama Termasuk Kepala Sekolah Kepala Dinas Dan lain Sebagainya Bagaimana Pendidikan Terkait Pancasila Yang Di dalamnya Ada Pendidikan Ahlak Itu Betul-betul Kita Sepakati Bersama Bahwa Ini menjadi Prioritas Kita Karena Kalau kita Melihat Apa Bangsa Indonesia Ini Bangsa Besar Kayak Apa yang Tidak ada Ada Nikel Di dalam Perut Bumi Kita Satu Terbesar Ada Tembaga Ada Mas 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 Tapi Kita Bandingkan Singapura Mereka Negara Miskin Tapi Penduduknya Kayak Padahal Tidak 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 Sumber Daya Alam Yang Melipah Tidak Tidak Indonesia Nah Indonesia Ini Belum Jadi Negara Kaya Belum Negara Kaya Tapi Belum Jadi Negara Maju Nah Maka Salah Satu Solusi Menurut Saya Menurut Kami Fraksi Kirindra Adalah Perbaikan Akhlak Dari Anak Anak Kita Nanti Pemimpin Berakhlak Anak Anak Kita Berakhlak Saya Yakin Indonesia Akan Jadi Negara Ini Ini Juga Menarik Tadi Soal Gadget Dan Sebagainya Kita Yang Cukup Besar Bagaimana Kemudian Pendidikan Yang Dari Luring Menjadi Daring Ini Juga Anak Tidak Bertemu Dengan Gurunya Padahal Di Kitab Taklim Agar Ini Kemudian Harus Bertemu Dengan Guru Kus Fahid Melihat Perkembangan Teknologi Yang Cukup Luar Biasa Anak Bisa Mengakses Dengan Cukup Mudah Ini Berdampak Sebetulnya Terhadap Pendidikan Dan Pola Pembentukan Akhlak Anak Kita Mas 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 Kalau Kita Berbicara Teknologi Tentu Kita Tidak Bisa Menghindari Perkembangan Teknologi Tantangannya Juga 20 tahun Yang Lalu Medidi Anak Dengan Hari Ini Pasti Akan Jauh Berbeda Karena Dulu Gadget Tidak Seperti Sekarang Yang Tak Ada Dalam Gadget Kita Tetapi Itu Tidak Bisa Kita Hindari Juga Tidak Bisa Kita Hidari Menurut Saya Justru Anak Anak Kita Kalaupun Pake Gadget Kalau Dipesan Sudah Dibatasi Pastinya Gak Bisa Boleh Mungkin Pas Liburan Di Jengok Orang Tuanya Boleh Yang Diluar Tidak Ada Pembatasan Tetapi Saya Berkeyakinan Walaupun Anak Kita Pegang Gadget Tetapi Pendidikan Akhlak Yang Itu Yang Utama Adalah Emak Saya Katakan Madrasa Tula Emak Menanamkan Itu Dari Kecil Dan Dari Sedini Mungkin Terkait Masalah Pendidikan Akhlak Itu Menurut Saya Bisa Diminimalisir Termasuk Ketika Di rumah Emaknya Memberikan Pendidikan Akhlak Yang Baik Memasukkan Ajaran-ajaran Akhlak Yang Baik Ditambah Di sekolah Juga Ditambah Pendidikan Akhlak Lewat Pendalaman Pancasila Dan lain Sebagainya Tidak Hanya Menjadi Hafalan Sila Pertama Tetapi Betul-betul Didalami Dipraktekkan Di sekolah Saya Yakin Mau ada Kemajuan Teknologi Apapun Saya Yakin Itu Akan Menjadi Sebuah Hal Yang Besar Yang Bisa Membuat Anak Kita Terjerumus Karena Terkait Teknologi Tentu Teknologi Sekarang Dengan 20 tahun Yang Berbeda Ini Makin Tertantang Juga Besar Juga Tantangan Kita Dan Saya Yakin Terkait Masalah Saya Orang Islam Al-Quran Hadis Itu Kan Juga Tidak Akan Lekang Oleh Waktu Termasuk Mengikuti Apa Namanya Perkembangan Teknologi Juga Tidak Akan Lekang Tinggal Bagaimana Ajaran-ajaran Baginda Nabi Yang Sangat Pancasilais Ajaran-ajaran Pancasila Ini Termasuk Ajaran Akhlak Di Dalamnya Betul-betul Ditanamkan Kepada Anak-anak Kita Sedini Mungkin Baik Itu Di rumah Maupun Di Sekolah Kalau Di Pesantren Full 24 jam Tinggal Yang Di Luar Ini Bagaimana Di rumah Mereka Juga Ditanamkan Betul Terkait Masalah Ajaran-ajaran Pancasila Dan Akhlak Ini Betul Dengan Baik Ditambah Di Sekolah Juga Tidak Hanya Menjadi Hafalan Tapi Betul-betul Dipraktekkan Ajaran-ajaran Ini Saya Yakin Akhlak Anak Kita Mau Ada Gadget Yang Seperti Sekarang Atau Mungkin Bahkan 20 tahun Lebih Canggih Kalau Sekarang Mungkin Mobil Sudah Canggih Apat-apat Jangan Sudah Ada Mobil Terbang Atau Mungkin 20 tahun Yang Lagi Kita Tiba-tiba Hilang Sampai Selamayah Itu Saya Fikir Kita Tidak Yang Penting Kita Bergandingan Tangan Semua Pihak Baik Orang Tua Termasuk Guru Termasuk Kita Semua Bergandingan Tangan Bagaimana Anak Kita Jadikan Anak Yang Sangat Pancasilais Dan Juga Anak Kita Betul-betul Anak Yang Berakhlak Apapun Tantangannya InsyaAllah Bisa Kita Lewati Oke Gus Ini Yang Juga Cukup Menarik Tadi Menyinggung Tentang Pesantren Tentu Saya Dan Gus Salah Satu Produk Kalau Saya Alumni Kalau Gus Pengasuh Pengasuh Gus Pengasuh Dari Pesantren Begitu Nah Apa sih Gus Yang Hari Ini Sudah Dilakukan Gus Wawait Dan Akan Atau Bahkan Punya Mimpi Besar Terhadap Masa Depan Pesantren Kita Apalagi Kita Tahulah Jawa Timur Ini Cukup Luar Biasa Begitu Gus Selalu Selalu Degung Degungkan Di Berbagai Kesempatan Bahwa Kita Beruntuk Jawa Timur Itu Punya Jumlah Pondok Pesantren Besar Dari Berbagai Sudut Kita Bisa Lihat Kita Beruntuk Pertama Dari Sudut Ekonomi Kalau Itu Dikelola Dengan Baik Pemerintah Provinsi Maupun Pemerintah Kabupaten Kota Ini Akan Memunculkan Potensi Ekonomi Baru Kenapa Kok Bisa Begitu Karena Pesantren Ini Di Jawa Timur Ada Pesantren Jumlah Sandrinya Kurang Dari Seribu Ada Mungkin Seribu Lebih Bahkan Ada Sepuluh Ribu Lebih Itu Dari Berbagai Daerah Dari Berbagai Daerah Itu Mereka Pesantren Pasti Sedikit Banyak Itu Bawa Sangu Kadang-kadang Kita Bawa Sangu Kan Sekarang Bawa Sangu Atau Mungkin Selanjutnya Setiap Bulan Minimal Atau Mungkin Berapa Dua Tiga Bulan Wali Santri Itu Mengunjungi Dan Tidak Sedikit Yang Dari Luar Kota Kota Maka Ketika Wali Santri Datang Mereka Juga Bawa Sangu Sedikit Banyak Bawa Sangu Itu Pasti Mereka Akan Beli Produk Produk Itu Di Jawa Timur Di Pinggir Pinggir Pesantren Mereka Yang Hinep Pun Juga Di Jawa Timur Artinya Pesantren Itu Bisa Memberikan Eksternalitas Positif Secara Ekonomi Coba Dilihat Mas Winn Ketika Pandemi Kemarin Pesantren Dan Wilayah Pesantren Yang Hidup Di Jawa Timur Selatunya Di pinggir Pinggir Pesantren Ekonominya Tidak Mati Coba Di pinggir Sekolah Yang lain Berhenti Di Pesantren Tetap Jalan Maka Orang-orang Eksternalitas Positif Dampak Ekonomi Yang Positif Dari Adanya Pesantren Bayangkan Kalau ini Betul-betul Dikreate Oleh Pemerintah Artinya Ada potensi Ekonomi Ada potensi Pariwisata Kok bisa Contoh Satu Pesantren Santrinya 10.000 Yang berkunjung Bapak Ibu Berarti kan Sudah 20.000 Dari satu Pesantren Padahal Pesantren Besar Di Jawa Timur Banyak Belum lagi Pesantren Yang kecil-kecil Termasuk Di Kabupaten Jember Kita ini Banyak Kalau itu Dikreate Dengan Baik Itu akan Menjadi Sebuah potensi Ekonomi Dan wisata Yang luar biasa Bagi pemerintah Provinsi Jawa Timur Yang kedua Saya melihat Pesantren ini Selama ini Apa Fikiran Kita bersama Ini kalau Anak kita Tidak diterima Di sekolah Negeri Baru dibuang Ke pesantren Nangis Gus Atau Anak kita itu Mungkin Nakai Baru dikirim Tak pesantren kan Padahal Sebetulnya Di negara-negara Seperti di Korea Atau di Australia Kita lihat Ada sekolah Khusus Perempuan Di Korea Saya lupa Namanya Ada Kampus Yang khusus Perempuan Itu kan Mirip-mirip Pesantren Bahkan Saya Dulu Waktu kuliah Saya pernah Nyampe Waktu itu Nulis Di Penelitian Akhirnya Kita Nyampe Ke Oxford Juga Saya Lihat Sistemnya Seperti Sistem Pesantren Artinya Pesantren Ini adalah Sebuah Sistem Yang Menurut Saya Anak-anak Itu Diajarkan Pertama Kali Adalah Pendidikan Akhlak Itu Yang Paling Utama Bahkan Dalam Pesantren Diajarkan Ilmu Itu Seperti Air Sifatnya Adalah Mengalir Dari Daratan Tinggi Ke Daratan Rendah Sebelum Anak Santri Itu Punya Akhlak Yang Baik Ketawadukan Kepada Gurunya Kepada Kiainya Yang Betul-betul Tawaduk Maka Air Itu Tidak Akan Mengalir Ilmu Tidak Akan Mengalir Nah Di Pesantren Yang Diajarkan Pertama Kali Adalah Pendidikan Ahlak Tinggal Pemerintah Hari Ini Termasuk Kami Di Pemerintah Provinsi Kami Juga Akan Berusaha Bagaimana Pesantren Ini Juga Tidak Kalah Diperhatikan Baik Fasilitasnya Baik Asramanya Bahkan Mungkin Yang Tidak Banyak Kepikiran Dan Hari Ini Belum Banyak Mungkin Dilakukan Oleh Pemerintah Mungkin Kita Juga Bisa Sediakan Untuk Konsultan Pendidikan Kalau Urusan Diniahnya Urusan Pesantrenya Tidak Usah Pesantren Sudah 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 Bisa Mandiri Tapi Mungkin Terkait Masalah Pengoperasian Fasilitas Sistem Pendidikan Formalnya Itu Perlu Kita Damping Itu Yang Sudah Kita Lakukan Selama Ini Kami Tidak Capek Untuk Menyuarakan Bahwa Pesantren Adalah Keberkahan Untuk Pemerintah Provinsi Baik Kita Lihat Dari Segi Pendidikan Maupun Dari Segi Ekonomi Tinggal Kita Mau Create Belum Lagi Mohon Maaf Pengasuh Pesantren Tentu Karena Pesantren Sudah Ratusan Tahun Bahkan Sebelum Republik Merdeka Muasis Pendirinya Ada Yang Wafat Mohon Maaf Makamnya Kadang Masih Banyak Diziaroi Oleh Wali Santri Itu Juga Jadi Potensi Wisata Religi Tinggal Pemerintah Meng Create Ditambah Lagi Mungkin Tokoh-tokoh Agama Kita Dimana Di Jember Kita Ada Habib Soleh Tanggul Kesidik Yang Juga Banyak Yang Menziaroi Tinggal Create Saja Disambungkan Saja Oleh Pemerintah Sehingga Itu Akan Memberikan Kontribusi Terhadap Ekonomi Di Jawa Timur Maka Sekali Lagi Keberadaan Pesantren Yang Mayoritas Di Jawa Timur Di Indonesia Ini Adalah Sebuah Keberkahan Tinggal Bagaimana Keberkahan Dan Itu Bisa Memaksimalkan Potensi Ekonomi Dan Potensi Banyak Hal Apapun Itu Termasuk Pendidikan Di Jawa Timur Oke Kus kita Break Siap 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 Oke Kus Melanjutkan Obrolan Kita Soal Tadi Pesantren Yang Begitu Besar Dengan Kemudian Potensi Yang Tentu Juga Begitu Besar Tadi Kus Wajit Sempat Menjung Soal Wisata Religi Tentang Pesantren Nah Secara Konseptual Seperti Apa Yang Diinginkan Kus Wajit Bersama Tentu Laskar Salawat Nusantara Tentang Wisata Religi Pesantren Ini Gimana Jadi Memang Tadi Di awal Saya Sampaikan Bahwa Sebuah Anugrah Sebetulnya Provinsi Jawa Timur Dianugrah Dengan Pesantren Yang Begitu Besar Dan Jumlahnya Juga Mayoritas Paling Banyak Melihat Jumlah Pesantren Jangan Sampai Pesantren Hanya Dilihat Sebagai Beban Dan Sebagainya Kalau Kita Bisa Lihat Bahwa Keberadaan Pesantren Ini Juga Menyimpan Sebuah Potensi Ekonomi Termasuk Tadi Yang Saya Sampaikan Ada Potensi Wisata Potensi Ekonomi Potensi Wisata Seperti Wisata Religi Atau Bahkan Mungkin Bisa Dijadikan Dengan Menggandeng Pesantren Bisa Ada Desa Wisata Maksud Saya Begini Contoh Kita Lihat Ada Sebuah Pesantren Yang Santrinya Mungkin Seribu Saja Oke Kan Banyak Di Jember Atau Jawa Timur Seribu 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 Itu Tiap Bulan Saya Yakin Wali Santri Minimal Tiap Bulan Sekali Mereka Akan Datang Ke Pesantren Berarti Kalau Seribu Santri Paling Tidak Kita Bikin Rata 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 Saja Kadang Ada Yang Bawa Saudaranya Tiga Orang Empat Orang Atau Mungkin Ada Satu Orang Kita Bikin Rata 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 Dua Berarti Kalau Dikali Seribu Sudah Ada Orang 2000 Wisatawan Kalau Kita Create Jadi Wisata Itu Jadi Wisatawan Yang Datang Kedesa Tersebut Bayangkan Kalau Bagaimana Wali Santri Yang Datang Kepesantren Yang Sekitar Maka Kita Tinggal Create Bagaimana Mereka Bisa Nginap Di Desa Itu Caranya Bagaimana Kita Setiakan Fasilitas Kita Setiakan Mungkin Objek Objek Wisata Seperti Pasar Tradisional Dan Sebagainya Maka Kalau Ini Bisa Dilakukan Atau Diambil Sebuah Kebijakan Yang Tepat Bagi Pemerintah Provinsi Atau Pemerintah Kabupaten Kota Maka Pesantren Ini Nanti Bukan Menjadi Beban Anggaran Lagi Tapi Kalau Perlu Bisa Menjadi Sumbang Penyumbang Penyumbang Anggaran Lewat Sektor Wisata Yang Misalkan Tadi Wisata Religij Kita Lihat Di Jember Di Jember Saja Ada Pesantren Alkodiri Yang Tiap Malam Jumat Lagi Ada Jemaah Manakit Yang Ratusan Ribu Dari Seluruh Indonesia Bahkan Kalau Mendekati Ramadan Itu Ada Yang Dari Malaysia Dari Brunei Dan Lain Sebagainya Kalau Itu Mereka Bisa Dibikin Bertahan Agak Lama Ada Di Jember Stay Di Jember Mungkin Dengan Fasilitas Dengan Macem-macem Promo Dan Lain Sebagainya Itu Berapa Uang Yang Sudah Datang Ke Jawa Timur Jember Terutama Contoh Alkodiri Belum Lagi Pesantren Pesantren Besar Lainnya Yang Juga Punya Mungkin Keunggulan Masing-masing Ada Yang Mungkin Jemaahnya Gak Ada Tapi Jumlah Santrinya Besar Kalau Di Alkodiri Santrinya Besar Jemaah Besar Itu Sebuah Adugrah Menurut Saya Maka Fraksi Dirindera Konsis Untuk Menyuarakan Nasib Pondok Pesantren Kalau Mungkin Hari Ini Kita Perlu Support Pondok Pesantren Karena Pesantren Ini Salah Satu Penghasil Produk Generasi Masa Depan Terutama Terkait Masalah Ilmu Agama Akhlak Tapi Juga Ada Ilmu Umumnya Kedepan Kita Harapkan Pondok Pesantren Ini Juga Bisa Mandiri Bahkan Bisa Membantu Pemerintah Membantu Negara Membantu Provinsi Jawa Timur Atau Kota Di Jawa Timur Untuk Menjadi Salah Satu Sumber Devisa Bayangkan Jadi Ini Kita Mencoba Out of The Box Sebetulnya Kita Terlihat Ketika Covid Kemarin Ketika Sektor Yang lain Banyak Pesantren Itu Masih Tetap Exist Dan Tetap Hidup Karena Pesantren Tidak Terpengaruh Dengan Kondisi Covid Ya Pengaruh Terpengaruh Dikit Tapi Secara Gansi Besar Tidak Pengaruh Maka Fraksi Girindra Akan Mengusulkan Secara Resmi Dan Tidak Akan Melah Lahlah Kami Menyorakan Bahwa Ada Potensi Yang Begitu Besar Selain Potensi Pendidikan Ada Potensi Ekonomi Wisata Di Dalamnya Yang Bisa Kita Gandeng Melalui Pesantren Bahkan Kalau Banyak Orang Mendengung Dengungkan Yang Namanya Desa Wisata Akan Lebih Cepat Ketika Kita Menggandeng Pondok Pesantren Karena Minimal Tiap Bulan Ribuan Orang Yang Akan Datang Ke Pondok Pesantren Yang Akan Datang Ke Desa Tersebut Kita Lihat Di Lirboyo Ada Berapa Puluh Ribu Orang Kita Lihat Sidogiri Ada Berapa Puluh Ribu Santri Kita Lihat Salafia Safiyyah Sokorojo Wali Songo Alkodiri Terus Amanan Nuris Dan Banyu Putih Dan Ada Ribuan Ada Blok Agung Di Banyuwangi Artinya Itu Kalau Kita Betul Gandeng Pondok Pesantren Gandeng Desa Setempat Gandeng Masyarakat Sekitar Gandeng Juga Apa Namanya Pondok Pesantren Bupati Dan Bersama Gubernur Tentunya Dan Semua Stakeholder Saya Yakin Jawa Timur Kalau Bali Punya Wisata Yang Begitu Maju Dengan Kondisi Pantai Alamnya Maka Jawa Timur Selain Potensi Wisata Alam Ada Potensi Wisata Pendidikan Dan Itu Juga Bisa Membuka Lapangan Pekerjaan Baru Bagi Masyarakat Sekitar Misal Ya Udah Kita Sediakan Masyarakat Sekitar Kamu Bisa Buka Disini Lapak Lapak Di Dalam Kemudian Masyarakat Juga Bisa Nginep Begitu Khusian Tentu Diajari Dengan Oh Ini Loh Suasana Pesantren Barangkali Kan Ada Masyarakat Kita Yang Kadang Penasaran Begitu Khusian Mungkin Belum Pernah Tahu Pesantren Seperti Apa Itu Bagian Dari Maksud Saya Memperlama Mereka Yang Datang Pondok Pesantren Atau 2008 Kita Tahu Ada Krisis Global Juga Yang Itu Salah Satu Sumber Utamanya Terjadi Di United State Of Amerika Di Amerika Kan Tapi Indonesia Alhamdulillah Terselamatkan Dan Waktu Itu Terselamatkan Karena Banyak Permintaan Domestik Artinya Banyak Konsumsi Rumah Tangga Dan Baling Banyak Adalah Karena PKL PPR Pemirat Informal Yang Selama Ini Kita Gusur Tapi Justru Mereka Penyelamat Ekonomi Kita Kalau Ada Kondisi Ekonomi Krisis Kalau Sudah Perusahaan Perusahaan Pasar Pasti Lewat Tapi Kalau PKL Dia Akan Bertahan Kita Punya Pengalaman Laskar Solawat Nusantara Itu Mengadakan Apel Solawat Kebangsaan Itu Para PKL Malah Tanya Jadwal Karena Mereka Bisa Datang Ke Masing Masing Itu Bayangkan Kalau Pesantren Yang Punyai Kegiatan Baik Kegiatan Dalam Pesantren Maupun Kegiatan Di Luar Pesantren Itu Bisa Bersinergi Dengan Pemerintah Bayangkan Berapa Lapangan Pekerjaan Yang Bisa Kita Buka PKL PKL Akan Jauh Lebih Sejahtera Mungkin Orang Orang Di Sekitar Pesantren Juga Akan Lebih Sejahtera Artinya Ini Potensi Yang Tidak Dimiliki Oleh Provinsi Lain Yang Dimiliki Oleh Provinsi Jawa Timur Kita Mungkin Agak Susah Kalau Mau Menyaingi Bali Agak Susah Karena Bali Dengan Alamnya Dan Mungkin Adat Istiadatnya Mungkin Beda Dengan Jawa Timur Maka Jawa Timur Potensi Kita Kita Tonjolkan Selain Kondisi Alam Yang Indah Dengan Gunung Pantai Dan Sebagainya Juga Ada Sarana Pendidikan Yang Itu Umurnya Lebih Tua Dibanding Negara Ini Dibanding Bangsa Ini Dibanding Republik Ini Yang Itu Bisa Mendatangkan Banyak Orang Yaitu Adalah Pesan Tren Oke Gus Ini Menarik Jadi Ada Banyak Gagasan Sebetulnya Tadi Yang Disampaikan Dari Gus Kalau Kita Ngomong Lebih Jauh Apalagi Kita Tau LSN Berkembang Luar Biasa Tentu Ini Perlu Kita Apresiasi Dan Gagasan Gagasannya Dari Tadi Soal Ekonomi Luar Biasa Pesantren Juga Pendidikan Begitu Gus Boleh Nggak Kalau Kemudian Saya Berasumsi Apalagi Mendekati Pil Apa Kemudian Ada Keinginan Besar Dari Guspawa Dengan Misalkan Komunitas Yang Begitu Besar Ini Setidaknya Untuk Majulah Untuk Pemilihan Gubernur Saya Kira Kalau Pemilihan Kabupaten Bupati Terlalu Kecil Anda Guspawa Kesana Begitu Visinya Kan Begitu Besar Ternyata Saya Pikir Apa Yang Diucapkan Mas Win Adalah Doa Bagi Kita Terima Kasih Karena Ada Pengurus DPP Partai Green Mas Bapak Hari Hadi Yang Sempat Memunculkan Nama Saya Juga Ada Kawan Tidak Jawa Timur Yang Waktu Rapimda Juga Memutuskan Bahwa Mengajukan Saya Untuk Di Pilgup Sebagai Calon Wakil Gubernur Saya Terima Kasih Itu Bagian Dari Doa Itu Bagian Dari Harapan Bagian Dari Support Dari Saya Terima Kasih Siapa 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 Yang Didoakan Tidak Bahagia Maka Saya Happy Saya Bahagia Namun Tentu Saya Sebagai Kader Partai Girindra Hari Ini Masih Fokus Dulu Untuk Persiapan Pilk Dan Pilpres Urusan Pilkada Nantilah Kita Bicarakan Setelah Februari 2024 24 Ini bukan Pancingan Atau titipan Pertanyaan Kita kan Tau Dimana Bannernya Gus Oke Gus Mungkin Terakhir Ada Closing Statement Dari Gus Terhadap Pemirsa Podcast PWI Jember Mungkin Harapan Atau Apapun Dipersilakan Terima Kasih Mas Uwin Dan Kawan PWI Semuanya Dan Semua Masyarakat Jawa Timur Sekali Lagi Bangsa Indonesia Adalah Bangsa Yang Besar Bangsa Yang Kaya Sudah Selayaknya Bangsa Indonesia Harus Menjadi Bangsa Yang Maju Negara Yang Maju Maka Salah Satu Kunci Dari Kemajuan Bangsa Ini Adalah Bagaimana Bangsa Ini Yang Mempunyai Ideologi Pancasila Dan Itu Bagian Menurut Saya Pribadi Adalah Wujud Dari Ajaran Baginda Nabi Harus Betul Kita Hayati Terutama Saya Titip Kepada Mama Harus Memahami Ajaran Baginda Nabi Salah Satunya Adalah Pancasila Dan Mohon Itu Dipraktekan Dan Diterapkan Kepada Anak Anak Kita Sehingga Anak Anak Kita Mempunyai Ahlak Yang Baik Ketika Anak Anak Kita Punya Ahlak Yang Baik Anak Anak Kita Berkualitas Maka Saya Yakin 10-20 Tahun Yang Datang Maksimal 2045 Saya Yakin Indonesia Akan Menjadi Negara Yang Kaya Yang Maju Tapi Sekali Lagi Pesan Paling Terakhir Adalah Terima kasih Atas Waktunya Ini Sungguh Luar biasa Berbagi Pengalaman Dengan Pemirsa Podcast PW Jember Kami Berterima kasih Karena Di tengah Kesibukan Panjangan Yang Luar biasa Sudah Meluangkan Waktu Berdiskusi Berbagi Pengalaman Share Apa Yang Sudah Dilakukan Bahkan Apa Yang Juga Akan Dilakukan Tentu Kami Berharap Next Time Mungkin Ada Waktu Kembali Bisa Mampir Kembali Untuk Berdiskusi Baik Itu Saja Pemirsa PWI Podcast Jember Obrolan Gayang Kita Saya Dengan Gus Muhammad Fawaid Beliau Presiden Laskar Salawat Musantara Dan Ketua Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Jawa Timur Plus Pendahara Pengurus Wilayah Ansor Jawa Timur Terima Kasih Dari Saya Pesan Dari Gus Fawaid Terus Membaca Salawat Ocolali Mojo Salawat Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Mantap Mantap Kita foto bersama Oke Terima kasih Gus Siap Mantap PWI Jawa Masih Baik Jawa Mantap